Intro Halo football lovers, akbar disini selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rejeki selalu, amin Pada video kita yang cukup singkat ini berada, kita akan membahas Menang Besar Kotsin Taeyong, cetak sejarah di Timnas Indonesia Namun brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut Yuk kita gaskan dulu tombol jempol di bawah video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami, terima kasih Oke brother, Kotsin Taeyong akhirnya menunaikan satu tugasnya di Timnas Indonesia dengan hasil memuaskan Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023 Usai menang atas Taeyong di babak playoff Kemenangan Timnas Indonesia atas Taeyong ini sangat berarti, mengingat skuad Garuda tidak sekedar menang Lewat dua lag playoff kualifikasi Piala Asia, Evan Dimas BKK menang besar dengan agregat 5-1 Pada lag pertama brother, yang dihelat pada hari Kamis 7 Oktober Timnas Indonesia menang dengan skor tipis 2-1 Kemudian pada lag kedua yang dikelar pada Senin 11 Oktober Skuad Garuda menang dengan skor lebih meyakinkan, yakni 3-0 Dengan lolosnya ke kualifikasi Piala Asia 2023, maka Sintayong punya tanggung jawab lain untuk bisa meloloskan skuad Garuda ke putaran final Piala Asia 2023 Bukan hanya itu saja brother, usai meraih kemenangan besar atas Taeyong Kot Sintayong juga menciptakan satu rekor, yakni untuk pertama kalinya Timnas Indonesia di era Kot Sintayong mencetak 3 gol dalam satu laga Nah brother, bagaimana tanggapan kalian dengan performa Kot Sintayong bersama Timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar